Dubez Israel untuk PBB, Gilad Erdan meminta Ketua UNRWA Filipe Lazarini bertanggung jawab dan mengundurkan diri atas dugaan penggunaan sekolah-sekolah badan PBB tersebut oleh Hamas. Di lansir Al-Jazeera, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024, seruan Erdan muncul usai Filipe Lazarini menulis dalam twitternya yang menyangkal pengetahuan badan tersebut tentang keberadaan terowongan Hamas di bawah lokasi UNRWA di Gaza, seperti yang diklaim oleh militer Israel sebelumnya. Erdan mengatakan dalam sebuah tweet sebagai tanggapan terhadap komisaris jenderal UNRWA, Bukannya Anda tidak tahu, Anda tidak ingin tahu. Kami mengungkap terowongan teror di bawah sekolah UNRWA dan memberikan bukti bahwa Hamas mengeksploitasi UNRWA, katanya Erdan. Kami mohon Anda melakukan pencarian menyeluruh terhadap seluruh fasilitas UNRWA di Gaza. Tapi kamu tidak hanya menolak, kamu juga memilih untuk membenamkan kepalamu di pasir, sambungnya. Hal itu disampaikan Erdan menanggapi cuitan komisaris jenderal UNRWA, Filipe Lazarini. Lazarini mengatakan staf UNRWA telah meninggalkan komplek tersebut sejak perintah evakuasi pada tanggal 12 Oktober. Lazarini mengatakan pasukan Israel belum memberi tahu UNRWA secara resmi tentang dugaan terowongan di bawah markas besar staf badan PBB di kota Gaza yang ditinggalkan pada awal Oktober tahun lalu. Lazarini menyebut UNRWA belum menggunakan kompleks tersebut sejak stafnya meninggalkan markas pada tanggal 12 Oktober karena mengikuti perintah evakuasi Israel dan ketika pemboman meningkat di daerah tersebut. Lazarini menambahkan UNRWA hanya mengetahui tuduhan tersebut dan kehadiran pasukan Israel di markas besarnya melalui laporan media. Dia meminta agar dilakukannya penyelidikan independen.